Ini laporan yang masuk sebanyak ini, isinya tentang kenakalan remaja. Bukan hanya kenakalan, bahkan sekarang udah jatuhnya udah kriminal. Oh iya tuh lagi tira juga banyak tuh ya. Nih, bocah SMP di Pasuruan dipukuli kawan-kawannya, dibully. Ya ampun. Kita udah bilang untuk stop bully. Tapi yang ada feedbacknya malah kita di demo. Sama? Sama penjual-penjual. Kita jualan apa kalau nggak ada yang bully? Beli. Susah juga nih penegak hukum. Bener juga iya, serba salah kita tau bilang stop bully, stop bully. Ada yang marah. Kenapa tuh? Kalau stop bully, kan dia kerja apa? Dia nyala marhum Olga. Iya, itu pilih. Itu pilih. Itu pilih. Tuh, lihat nih. Mau tawuran empat remaja di Bekasi ditangkap polisi. Aku bingung sama anak sekarang. Apa? Lebih bangga ngangkat samurai daripada ngangkat derajat orang tua. Bener, ini juga keresahan saya. Perikasannya kan lu kan mantan guru kan? Ini anak SMP jam sekarang ya. Lebih seneng bawa makeup daripada bawa nama baik keluarga. Nah, itu dia. Ada yang rela berantem buat bela pacar daripada bela negara. Nah, itu dia. Mau jadi apa? Nih. Nih lagi. Pakai ngelawan guru. Guru itu kan dititipin anak supaya dididik jadi cinta sama orang tuanya. Iya kan? Ibarat kata lu nitipin helm aja kudu dijaga baik-baik. Supaya yang punya helm nanti pas ngambil kondisinya sempurna. Ini dididik sama guru begini. Malah nyerang gurunya. Bukanya. Lagi beda banget sama jaman kita ya. Lah, kalau kita kan jaman dulu pacaran sepiring berdua. Zaman sekarang sepiring bed berdua. Nah, jangan sampean lah ya. Tapi jaman sekolah juga aku juga pernah jadi korban bully Pak Dika. Enggak pernah dibully? Iya, dulu waktu SD apa SMP ya. Kan beneran aku segini-gini aja. Dibilang katanya, di kiki kayak toge, kayak toge. Terus? Dan aku dulu itu bully. Eh pas gini bener kayak toge. Iya sih, maksudnya segini-segini aja kan? Iya. Gak berubah kan? Iya, segini-gini aja. Segini-segini aja maksudnya. Tolong fokus pada ukuran tingginya. Bukan besar kecilnya. Pak Dika, pernah dibully juga gak pernah dibully? Gua dulu pernah dibully. Pernah? Karena kan gua jaman di Malang kan ya ibaratnya beda sendirilah kalau di sekolah. Oh tampilannya kan? Iya, karena gua ada keturunan bule. Iya. Waktu itu gua waktu sekolah di negeri, otomatis gua mencolok sendiri. Iya, iya pasti, pasti. Gua dikata-katain tuh waktu itu. Oh penjajah, penjajah. Ya gitu-gitu. Terus? Penjajah minta duit dong, minta duit. Gua lawan aja. Bilang apa? Oh maaf penjajah minta duit, minta merdeka kalau berani. Bully tuh harus dilawan. Gak bisa didiemin. Kita kalau dibully harus dilawan. Iya. Harus dilawan. Tunjukin kalau kita itu anti-bully. Iya, iya. Oh dulu kita 30-50 tahun gak merdeka karena kita minta duit yang bukan minta merdeka ya. Gitu. Gitu. Nih, kita harus tindak nih remaja-remaja ini. Bener-bener. Parah nih. Bisa kita kasih penyuluhan deh ke sekolah-sekolah. Gua kalau ngelihat sosial media sekarang ngelihat anak-anak ABG, sebel banget. Apa-apalagi yang pakai baju seragam, nyetop-nyetopin truk. Lihat gak lu? Oh, yang minta-minta klakson? Bukan yang bener-bener nyetopin sampe digituin doang. Oh, dia punya ibutex. Balak kali begitu ya? Itu dia. Sama ada yang naik motor begini-begini tuh. Oh, gua tungguin aja. Dar! Gitu. Dengarkanlah. Bayangin banget dah. Gede banget gua ngelihat anak sekarang. Iya, bener-bener. Apa? Iya bener tuh. Kita harus bilang om komandan, mulai sekarang kayaknya kita harus fokus sama kasus-kasus ini. Setuju. Bener-bener, tutup. Iya kan? Bener-bener. Jangan sampe ada anak keturunan yang begini, ya Allah. Udah gak, gak apa-apa, gak apa-apa. Udah sini. Ini tempat keaduan yang paling tepat kok. Gak usah takut, Pak. Lihat, Pak. Mukanya udah babak satu, babak dua, babak dua. Babak kelur. Babak kelur. Isian banget, Bu. Dia takut nih, Bu. Mau laporan, Bu. Tuh. Kamu kenapa, nak? Kamu kena korban bully. Kamu kebully? Ada keturunan Arab? Nasi. 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 Emang? Warna kamu tuh emang kayak nasi kebully sih. Sorry, sorry. Iya. Jadi gimana ceritanya ini? Ketemu di mana, Bu Ayu? Saya? Baru ketemu tadi di belakang baru kenalan. Oh dia dateng ke kantor polisi? Iya, tapi tadi takut. Takut gitu, Pak. Dia maju, mundur, maju, mundur. Kata saya. Udah, maju aja. Gapapa, laporan. Polisi ini tempat paling aman. Jadi kamu korban bully juga di sekolah? Iya, Pak. Itu kamu diapain? Kok sampai kepalanya ada Pak Syamaki? Ungu. 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 Langsung bisa tadi. Kok bisa nonton band dulu? Kamu? Kasih tau dulu namanya, Pak. Iya, namanya siapa? Ungu. Nama saya Dinda, Pak. Dinda. Panjangannya Dinda jangan marah-marah. Dinda jangan marah-marah. Nanti kamu cepat cua. Iya. Apa yang terjadi sama kamu? Iya, gapapa, Pak. Cinta aja. Ini jangan dipegang terus. Iya, kan sakit. Oh, ini juga. Iya, Pak. Kalau gitu ambilin jarum, mama benang di belakang. Buat apa? Ya, ini buat bukti. Lukanya harus di zoom. Di zoom. Di zoom. Itu di zoom. Di zoom. Di zoom. Beda daerah. Depok sendiri, som. Emang bener. Kita mah zoom. Oke. Hahaha. Kok mah apa zoom? Di zoom. Di zoom. Gapapa. Gitu. Di zoom. Ayo gapapa, gapapa. Berarti beda itu hebat kok. Terus? Kamu diapain kok? Kok bisa sampe punya banyak luka kayak gini? Dipukul. 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 Sama temen sekelas aku juga. Oh temen di sekolah. Kamu udah lapor sama guru? Udah. Terus? Ya gatau, Pak. Belum ditindaklanjuti kali. Tapi dia kayaknya udah ketakutan banget. Dia takut panas. Itu kepala kamu disedotin? 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 Gak apa-apa. Ngadu aja. Gak apa-apa. Ngadu aja kalo begitu mah, Neng. Gak usah takut. Aku aja dulu dikatain penyanyi dangdut. Aku ngadu sama orangtuaku semua. Akhirnya gak jadi gini. Akhirnya gak jadi gini. Akhirnya dijadiin penyanyi dangdut. Lo dulu dibully? Iya gue mah dulu dibully, Pak. SMA. Di bulinya gimana? Di sekolah. Bagus kalo punya prestasi nyanyi. Ya bukan, maksudnya dibully, diledek-ledekin satu kantir. Kayaknya udahin banget. Itu tuh cip penyanyi dangdut. Baru lawan gak? Ya enggak. Ngadu dulu baru ngelawan. Depan ayah ibu baru. Apa lu tadi ngatain gue lu? Iya. Iya. Gini ayah kan tadi? Enggak gue. Karena ada orang tua gue, gue baru berani. Kalo gak ada orang tua gue, gue gak berani. Tapi emang harus berani dilawan. Lu pernah dibully? Pernah saya, Pak. Saya mah lebih seringnya dipalak. Dipalak? Aku mah gak percaya kalo seorang gila sampe dipalak dulu. Kok gitu, Bu? Lu kan mukanya setua sekarang. Eh tapi gue bener-bener. Gue dipalak dulu. Dia lagi auspek aja sama temen sekelasnya dipalak. Maaf Bang. Ya itu terus minggu saya sih. Eh ini fokus. Oh iya itu dulu bepek. Maksudnya kita menceritakan bahwa kita pun dulu pernah dibully dan akhirnya kita berani untuk melawan. Atau paling tidak berani untuk melapor. Melawan saya. Bagus. Jangan takut. Tapi saya wan tuh takut, Pak. Soalnya saya diancum sama temen saya. Gak bapak bilang aja ama Om. Ya maksudnya gue melindungi dia. Tadi aja ditakut. Iya. Bilang aja ama Om. Kesannya kayak mau di belakang. Kayak mau diajak ama Om. Ngomong aja sayang gak apa-apa. Berarti yang ngebully kamu temen kamu. Atas dasar apa dia ngebully kamu? Saya juga gak tau. Tapi kalo saya ngomong orangnya gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti kita akan hubungi pihak sekolah. Kita akan lapor sama temen kamu. Atau kita panggil. Iya betul. Nanti semuanya makin dibully, Pak. Gak apa-apa. Ntar kita perlu dah. Kita ntar ikut dah sekolah selama sebulan. Kita nemenin. Ya emang lu pengen sekolah lagi. Makanya mau ngikut. Gitu. Iya kan kenapa. Iya dia. Jadi gue mau cuman siang doang. Wah yuk mau sekolah lagi. Kemarin ngejar paket gue gak bisa. Kenapa? Paket. Eh kejar tuh. Pada cerita ini korban. Penghibur korban. Tidak berulangan lagi. Ya udah. Kalau gitu kita temankan dulu. Mungkin kita obati juga lukanya. Nanti sama Mabu Kiki. Nanti nanti obati. Dan nama temen kamu siapa. Biar kami. Masuk pak. Masuk pak. Bapak udah ketak disitu. Bapak udah ketak disitu. Magic. Magic lagi. Dia ketak disini. Luarnya bisa disini. Kamu bilang aku apa? Magic. Magic. Mau suka ngelap ya. Suka ngelap. Saya sama Wendy tadi abis lagi karaokean berdua. Mengenang masa-masa lalu. Waktu jaman kita di. Iya betul. Gimana kita tuh AKBP ya. Kita waktu itu. Iya AKBP. Eh apa yang kita sekolah-sekolah polisi itu dulu. AKBP. AKBP. Asosiasi karaoke. Bersama bapak. Bukan. Kemudian ada. Ada. Siswi SMA yang ngelap. Hah? Gak punya SMA? Iya. Gak masih anak sekolah. Satu SMA. Berdepak waktu tuh begitu begini. Anak sekolah. Takkan kembali. Dua atau tiga tahun lagi. Ya. Ya ya. Ya ya yaa. Ya 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 ya. Yang apa itu. Ya orang lawan. Orang lagi ada kasus nyanyi. Tadi orang lagi ada kasus. Laki nyeritain kasus. Lu pada ngelawak. Ya kan menginap. Di karaoke kan lagunya ini tadi. Tapi ini masalah. Ini masalah bener-bener menghawatirkan loh. Nggak cuma anak SMA. Ini TK juga sampai dibully. Adik kenapa ada masalah apa? Iya jadi saya dibully pak Dibully? Iya Terus bapaknya diem aja? Oh enggak Bukan Ya itu lah ya maaf nih maaf ya Maaf nih bentuknya begini megang tas, megang koran Saya pikir bapaknya Jadi gua guru ngikut Abang abang gua ngikut Kalo bapak gua gak ngikut dah Ya maaf Mohon maaf ini kan masih trauma komandan Seti gua mulai mual-mual nih gak tau kenapa sekarang Saya bawa ke UKS aja ya Nanti mual-mual nih Iya ayo Kayaknya si Kiki tiap hari mual Dia bukan hamil dah Apa? Asap lambung Iya kayaknya mas Kamu dipukulin gitu Pukul terus dampar juga disininya Wah terluka dalam Aku terhempas dan tak pulang Apa? 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 Bener nanti Apa 5000 آپ Apa yang Schepping Ini sama pain Nih sama laporan yang masuk Banyak yang harus ditindak lanjutin ni Cenakalan revaja semua ni Tuh Ini dia Ada yang bawa spelled tajam Ada yang Kadang ini anak-anak yang melakukannya Ini semua nih anak-anak pejabat, anak-anak yang merasa punya mampu, punya uang, bisa berlaku semata-mata seperti itu. Ini harus ditindak, tidak pandang bulu, siapa dia orang tuanya? Siapa pilihan? Tadi udah bilang, maksudnya si korban itu siapa pelakunya? Ada salah satu temennya, jadi belum sempat disebutkan, tapi paling gak kita bisa datang ke sekolahnya, lihat cek kamera CCTV yang ada di sana, pokok terekam atau tidak, dan kita panggil namanya. Saya mendapat informasi, dia dari sekolah SMA Negeri 2, pagi petang. Coba lebih cari ya. Oke Ardika juga ya, kerahkan semua intelijen kamu bisa menangkap ini semua. Tapi gimana kalau dia masih sekolah? Kau masih sekolah satu eset. Dan saya sudah menanyakan teman kalian, si Maya, si Sari masih bakti ketika. Betul. Betul. Nah, dua cewek, satu cowok. Si Maya, si Sari masih bakti. Iya. Iya. Satu geng memang boleh. Satu geng. Satu geng. Ini jangan sampai saya gak panggil orang tua kamu ya. Panggil dong. Saya gak kenal. Masa saya panggil kan saya gak kenal. Dari tadi saya perhatiin kamu santai aja kayaknya menghadapi kasus ini. Padahal ini kasus yang serius. Lah bukan kasus saya pak. Saya aja gak tau kenapa saya dibawa kesini. Buka kamu dari tadi cemberuk ya saya lihat ya. Cemberuk. 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 Ada laporan pembulian. Kamu terhadap teman sekelas kamu yang bernama Dinda. Dinda? Siapa? Dinda datang kesini dengan luka lebam. Mengaku dipukul. Ditampar. Oleh anak bernama Atsua. Kamu namanya Atsua bukan? Iya. Iya betul saya. Tapi saya gak kenal sama Dinda. Ya mungkin ini jatoh kali biru-biru atau kenapa. Kok nyalahin saya? Kan satu sekolah kamu sama teman-teman kamu. Nih. Nama sekolahnya aja sama nih. Kok salahnya dimana? Bagaimana? Iya kan? Buktinya nih nama sekolahnya sama. Tuh. Si. Nih. Baca. Dia aneh. Nama sekolahnya sama. Orang disini jelas-jelas. Nama sekolahnya. Aneh. Tapi saya gak kenal sama Dinda pak. Gak perhatikan detail. Iya. Saya gak kenal sama Dinda. Tapi Dinda menyebutkan nama kamu yang melakukan. Kamu bayangin kamu sama-sama perempuan namanya. Dan belum lagi kalau orang tuanya tahu. Gimana perasaan ubinya kalau yang. Ibu. Ibu. Gua pengen ngomong Ubi. Gua pengen ngomong Ubi. Gua pengen ngomong Ubi. Gak. Gak. Soalnya Dinda pas kebully lagi makan ubi. Terus ketampar jatuh. Gimana perasaan ubi. Oh. Emang ubinya harfiah. Maaf ya. Maaf. Itu dia fitnah kali pak. Gak mungkin. Gak ada buktinya juga. Saya tiba-tiba dipanggil kesini. Gak jangan. Dinda datang kesini itu ketakutan. Betul. Dia gak mau nyebutin. Gak mungkin. Orang saya ada disitu ngapain ngejar dia. Gak maksudnya anda udahlah. Gak usah berbelit-belit. Akui aja kalau anda yang melakukan itu. Kita data dulu ya. Nama lengkap. Raden. Azwa. Aurelin. Gila diputri. Ya saya dipanggil. Nengok ya. Nengok. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Gak salah. Kalau dipanggil. Kalau dipanggil ya nengok. Mau namanya siapa juga dipanggil. Nengok. Ya udah. Ya udah. Ngomong dah. Gak salah orang tua kamu mau ngasih kamu nama Azwa ya. Emang lah pak. Kamu tuh udah kecil tapi manis gitu. Ormah kali. Ormah. 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 Disini aja bang. Ormah. Disini nih. Ormah. Lumayan ngebantu bang. Betul. For. For kita konsepnya ini aja. Samrah aja Samrah. Lenong Lenong Lenong. Lenong. Jadi celetuker aja. Siap. Iya. Iya. Ini. Luka yang dialami oleh Dinda ini termasuk luka serius. Karena ada kayak bekas benda tumpul gitu. Di kepalanya disini ungu. Disini coklat. Nah disini terus ada Seventeen. Ya emang panggung. Panggung beda. Ada panggung. Ada panggung. Ada panggung. Ini penonton disini nih. Ya. Di kepalanya tribun. Ya. Gak usah komentar ya. Gak usah komentar ya. Gak. Dan hanya nama kamu yang disebut. Iya. Kan nama Azwa ada 400 juta ribu di dunia. Ya tapi di sekolah itu kan hanya kamu. Teman sekelasnya yang bernama Azwa. Terima kasih tau. Si Maya sisanya masih pasti. Iya. 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 Satu geng memang. Satu geng. Satu geng. Ini jangan sampai saya gak panggil orang tua kamu ya. Panggil dong. Saya gak kenal. Masa saya panggil kan saya gak kenal. Iya betul. Masa panggil orang tuanya. Eh gitu. Gak sobat. Iya. Gak takut saya. Wah. Anda tuh anak apa sih. Pejabat. Atau punya pangkat. Sehingga berani seperti ini. Kayaknya nih orang tuh emang jago. Jago. Manipulatif gitu. Kayak orang jago acting. Anda pemen film? Hmm. Cinetron. Hei. 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 Anda pemain film ya. Iya pak betul. Berarti bener. Mukanya familiark. Familiar. Hei. 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 Mukanya serbaan. Hei. 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 Iya, iya, iya. Film. Kalau nggak salah, saya pernah lihat dia main film kuntilanak ya? Iya, waktu kecil. Anak kuntilanak. Kalau gede? Ya. Nggak usah didengarkan kata-kata orang lain. Kita fokus ke masalah Anda. Itu sebuah pancingan yang saya belum dapat apa jawabannya. Jujur aja di sini, mah. Jujur aja. Iya, iya, iya. Jangan ditaksain. Iya, benar, benar. Sudah berapa lama Anda menjalani bidang ini? Mungkin 11. 11 tahun? Usia kamu? 21. Berarti mulai dari usia dini? Wah, surya berarti. Surya dini. Berarti kalau mulai dari usia dini, kamu kenal sama Kahi? Dini, Kahi. Aduh, aduh. Agak lama. Dini, Kahi. Aduh, capek banget aja jawab ini. Pikir banget, pikir banget. Gimana ceritanya kamu bisa memulai di usia 10 tahun saat itu? Dulu waktu kecil tuh bilang sama orang tua, mau masuk TV. Terus saya tuh pakai, apa sih? Dulu tuh jadul handicap gitu kan. Selakin ke TV tuh udah masuk TV, Azwa katanya. Terus saya ngomong, ah, gak mau, ah. Saya mau yang semua orang lihat gitu. Akhirnya diseriusin, orang tua kamu mengarahkan kamu ke jalur acting. Dan project pertama waktu itu yang kamu bintangnya, film atau sinetron? Sinetron. Sinetron. Masih inget? Masih. Kerujan setnya siapa? Jujur sinetronnya. Nah, gitu. Itu. Kapain kerujan setnya yang diapalin. Nah, iya. Kan biasanya akrab. Ya. Bangin. Kan kita harus akrab sama siapa aja. Ya, 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 ya. Ya, siapa tau bangga kan? Inget. Apa? Sinetron apa judulnya? Sinetron Ulat Kepompong. Ulat Kepompong. Oke, dan ini salah satu karyanya juga pernah menjadi model videoclip. Ini pacarnya ya, Pak Dika. Yang waktu itu pernah datang kesini kan? Iya, apokalinya. Jussie Lussie. Ini Julian Kaiser. Jadi kamu jadi bintang videoclip ini udah pacaran? Atau ini awal pertemuan kalian? Belum, Pak. Itu sebenarnya kayaknya dia modus deh sama saya gitu. Oh, dia naksir kamu. Terus undang kamu jadi model videoclip. Oke, dari situ pacaran? Belum juga. Setahun kemudian baru pacar. Baru pacaran. Sini, gini, sini. Kamu jangan deket-deket. Ini harus angka pelakunya, Dan. Nih, bener dia yang ngasihkan ini ke kamu? Iya, Pak. Bener. Apakah bener ini pelaku yang dimaksud oleh Atau? Banyak, Atau ada. Banyak, ada, ada. Kalau nyomat martabat bisa ntar dulu enggak? Nah. Kan jadi enggak rapi. Jadi enggak akan. Bener, enak, 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 enak. Dina boleh, Dina boleh. Wen, Wen. Ini gimana jadinya? Jadi enak, 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 enak. Tapi dari tadi dia enggak mengaku komandan. Nih, kamu enggak ngaku beneran lagi. Nih, lihat. Iya. Luka, luka, luka yang kau rasakan. Nah, luka, luka, luka yang kurasakan. Berubi, ubi, ubi. Tumi, tumi, tumi. Azwa. Iya. Anda harus mengaku karena ini sudah jelas. Korban sudah kami pertemukan. Dan mengaku bahwa dia tahu bahwa Anda pelaku. Pak, ini bisa aja pura-pura, bohong. Enggak ada buknya juga. Udah jelas-jelas buknya di akhirnya. Udah jelas-jelas orang dia yang tersangka. Ini yang bisa dibiarkan. Karena kami sudah melihat dengan jelas. Enggak, Pak. Tapi ya, kayaknya dia itu fan saya justru. Nih, lihat rambutnya aja. Warna rambutnya ngikutin saya. Ih, apaan sih? Lah, kalau yang nyolong? Eh, eh, bisa enggak ngomongin rambut? Enggak, Pak. Aku juga pengen loh rambutnya kayak gini. Tapi tadi saudara Andika sudah... Sudah ya, jangan pada bercadah ya. Ini martabak habis-habis begini. Kita kapan kelarnya introgasi mereka? Iya, siap. Nanti martabak bisa belakangan? Iya. Berarti memang kita tinggal nunggu bukti. Kamu dipukul dengan alat atau langsung pakai tangan? Dipukul pakai tangan juga. Sama alat juga, sama dia. Berlompok atau sendiri aja, Pak? Taruh bisa enggak? Ini enggak bener ini. Dia makan lagi di situ. Enak aja dia sendiri makan di situ. Saya mengamankan. Mengamankan di perut. Dibawa lagi keluar. Ini enggak selesai-selesai urusan kita nanti ini. Yaudah jangan konsen ke martabak dong. Oke. Janji ya. Janji. Enggak boleh satu penyentuh ke martabak itu. Oke. Awas ya. Oke. Surya, saya rasa. Jawab pertanyaan kami. Enggak disentuh. Enggak disentuh. Enggak disentuh ya? Enggak. Ini bibirnya lincah banget ya. Dinda lebih baik kamu mengakui di depan kami. Kamu enggak perlu takut karena kami akan melindungi kamu. Apa yang sudah diperbuat sama Aswa ini ke kamu. Sehingga kami bisa memediasi masalah ini. Jadi Aswa tuh kata-katain aku. Terus dia pukul aku nih pak. Ini buktinya semua dia pukul pakai alat apa itu namanya? Apa? Yang gini. Mancing. Yang gini. Mancing. Bukan, bukan, bukan. Cangkul. Komandan. Tuh, itu pak. Betul, betul. Itu yang dipakai buat memukul? Iya pak. Kenapa? Kenapa? Kok sedih? Ini kan pemukul kasti. Ingat kasti. Andika Hestik. Angis aja lu kedua. Dari mana anda tahu? Wah parah loh ini kalau dipukul pakai ini. Ini keras sekali. Bagaimana? Kalau gitu sekarang kita coba melakukan reka dana. Reka ulap? Coba kamu. Seperti ini di sini kamu. Jadiannya gimana waktu itu? Iya. Apakah waktu itu di kantin? Di kantin? Seperti apa? Atau di lapangan? Nggak tahu dia aja jelasin orang saya nggak tahu apa-apa. Pak kamu jelaskan. Jadi kejadiannya di bagian sekolah sebelah mana? Di taman sekolah di belakang. Taman. Oh di taman sekolah. Iya jadi. Sekolah kita aja nggak ada taman? Ada. Nggak ada. Kamu di di pohon Kamboja ya? Ada biasanya. Ada taman. Ada keteruang guru biasanya. Pertama-tama dia tampar aku pak. Nggak bisa. Pertama-tama kita mengucapkan syukur. Bisa dikumpul di tempat yang kumpul. Puan lu ngapain sama-sama lu? Ya gue deketan sama lu. Apa-apa? Jadi apa? Bunga Kamboja. Ya gue jadi lampu. Ya bener suka ada lampu kan. Sebetulnya. Kanan? Kita menijin. Jadi apa? Bunga Kamboja, lampu, tempat sampah. Ini kalau diinjek manap nih. Gimana kejadiannya mas itu? Ini dia pegang ini. Dia kan nampar aku dulu. Terus dia. Aku tahan. Iya aku tahan. Terus dia pukul aku kesini. Kesini juga. Ini ada kaitannya nggak sama perannya Dinda yang selalu dapet antagonis? Jadi kamu ikutan kesel sama dia. Betul. Ya lumayan. Dinda ini suka berperan sebagai antagonis. Dia apa liat? Ih mukanya aja lebih galak dia. Jalan-jalan dia. Tadi acting doang lagi. Bukan saya yang jago acting dia. Atau boleh kita tanya-tanya juga si Dinda nya. Komandan. Baik kalau begitu sepertinya terduga nih belum mau mengaku. Tidak apa-apa kita mencari jalan lain. Wendy, Andika. Siap. Bantu. Ngapain sih? Andika ada tekan tangannya disini. Jangan mau cipang. Bantu untuk mengamankan dulu Dinda. Oh Azul sama saya. Siap. Kita minta keterangan terpisah maksudnya. Maksudnya kita berhenti buang kerja. Tapi saya jujur kecewa komandan. Saya nggak nyangka sama Ajoa. Kenapa ibu? Saya kira orangnya kritik. Kalau wawancara politik nih Ajoa. Nah Ajoa. Nama lengkapnya siapa? Dinda Setriani. Dinda Setriani. Kirain Dinda Dimana Kakao Berada. Katon itu katon. Tapi Anda terkenal dengan Mahira. Dinda Mahira. Dari mana dapet Mahira? Dari. Management? Iya. Oh itu bukan nama asli Anda Mahira. Ada artinya nggak Mahira? Ada sih tapi aku lupa. Aku kalau lihat aslinya kamu nih. Mukanya tuh adem, manis. Terus kemudian apa namanya. Kayak pendiam. Tapi justru malah memainkan peran-peran antagonis ya. Bisa begitu berbeda sekali dengan aslinya ya. Karena antokbunsi itu kan harus galak. Harus yang tegang terus mukanya gitu. Jadi aslinya yang mana nih? Yang malu-malu ini atau yang biasa memang antagonis? Kalau aku sendirinya ya aku sekarang jadi Dinda. Diri sendiri. Diri sendiri. Siapa yang kamu lihat acting siapa? Jadi Miss One? Nggak Kak. Aku waktu itu pernah satu agi. Dia pernah marah, bukan berarti antagonis lah. Orang semakin antagonis itu karena dia biasa memerankan yang jahat gitu. Karakternya full bukan. Bukan berarti dia marah antagonis. Terus juga waktu itu aku niru tantem Mary Mbellina. Nah itu maksud saya bagi ini. Mary Mbellina ya. Dia termasuk memang antagonis juga tuh toko antagonis. Iya. Tapi selain aktris juga model ternyata aku mana. Iya model juga ya. Kamu PMP juga? PMP model? PMP model? Tapi aku dari Sumatera Selatang. Oh Sumatera Selatang. Iya orang Palingbang. PMP model kan ada kan? Ada. Model yang dari umur berapa? Dari umur 5 tahun, 6 tahunan. Ada. Coba kita lihat ya. Ini udah 5 tahun. Itu kayaknya 6 tahunan deh. Itu piala pertama aku menang fashion show yang itu tadi. Itu juga pertama kali ikut lomba. Di mall-mall gitu biasanya ya. Ini udah boleh syuting yang ini? Belum, belum itu. Itu umur 8 tahun. Ya Allah cantik banget. Gemes deh. Iya. Ya ampun Kiki seumuran gini dulu masih. Nangkepin ikan cere di selkokat. Ini bang sama ngejar emas-emasan. Ini jaring mas-emasan kayak gimana? Ada kayak kumbang emas-emasan. Oh kepik. Eh jelek namanya ya mas-masan. Mas-masan. Saya boleh nanya enggak? Ini jaring-jaring ini masih ada enggak sekarang? Gak, enggak kemarin. Gapain aja jaring-jaring orang? Nih udah dibersihin aja. Tadi aja banyak udangnya itu. Gak boleh nyangkut. 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 Iya, iya, iya. Tapi kemarin berarti saya... Ini sehari-hari di rumah pake begini baju ini? Enggak. Gerah. Gila dong. Gerah dong. Masa sehari-hari kayak gini? Iya, iya. Berarti kamu dari kecil memang sudah ada bakat ya ke dunia entertain. Langsung ke sinetron atau ada iklan dulu atau? Langsung kalau untuk di dunia pergelaman itu aku langsung ke sinetron. Langsung ke sinetron. Memang semua itu terlihat ketika masih kecil ya bakatnya seorang anak itu. Ya aku dulu tuh aku suka nyanyi lagunya Arafik. Oh, yang mana? Dan itu pandangan pertama awal aku bergumpa. Makanya jadi penyanyi. Makanya jadi penyanyi. Aku udah kecil. Nah kayak kameramen-kameramen begini nih. Dulu waktu kecil mereka itu terlihat bakatnya suka ngintip. Oh, makanya gini. Makanya gini. Sekecil tuh. Pantes kalau Wendy dari kecil udah kelihatan juga. Kenapa dia? Wendya dari kecil suka ngumpulin dompet. Bakatnya nyopet. Bakatnya nyopet. Iya, iya, iya. Baik kalau gitu terima kasih Dinda informasinya. Kita akan memanggil Azua lagi. Saya rasa untuk bisa meminta maaf lah. Kita selesaikan secara keluargaan aja ya. Eh Dinda emang jujur anaknya komandan emang polos dia nih. Yaudah, siap. Azua. Dibawa sama apa Dika sama Pak Wendy? Ya, Wendy, Andika. Bawa kemari, Azua. Dengar, sudah terkonfirmasi. Sudah. Jadi gimana? Mau diselesaikan secara keluargaan atau gimana? Kamu mau minta maaf apa enggak? Lebih baik minta maaf. Karena ini semua juga kan sudah diakui. Dan Dinda pun juga meminta maaf juga. Dia sudah berbesar hati untuk menerima ini semua. Ya, Azwanya harus ngaku. Iya, iya. Saya yang ngukulin dia. Mas, saya aja enggak ngaku nih orang. Nah, ini enggak? Ini enggak? Ini enggak? Ini enggak? Ini enggak? Emosi banget. Aku enggak? Aku enggak? Baik kalau begitu, agar ini semua kedepannya baik. Ya, Azua saya angkat menjadi Duta Martabak. Weh, weh, weh. Duta Persahabatan. Duta Persahabatan. Duta Anti Perkelahian juga bisa. Duta Anti Perkelahian. Duta Anti Perkelahian. Duta Persahabatan. Yang jadi Duta kok malah yang ngelanggar sih kemarinan? Harusnya yang patuh jadi Duta. Udah biasa, udah biasa. Kemarin ada kan yang mempermainkan Pancasila menjadi Duta Pancasila. Ya. Gitu. Itu ada yang mempermainkan Celawan Seven jadi Duta Celawan Seven. Enggak dong, enggak dong. Enggak gitu dong. Ini siapa nih? Azwanya? Azwa. Silahkan kemana? Wah, enggak bener ini keputusan yang agak bener. Kemarin ada yang narkoba jadi Duta Anti Narkoba. Gitu. Ini udah lebih lagi. Enggak. Diangkat menjadi Duta, dasar mukuhnya apa nih? Hah? Dasar hukum? Dasar hukum? Dasar mukuh. Iya kan hukumnya kebalik. Aduh! Hukumnya kebalik ya? Masa yang ngelanggar yang jadi Duta kan aneh nih. Pemberian Selendang Duta Anti Perkelahian dari Komandan kepada Azwa. Terima kasih ya. Harusnya siapa? Birna Santika. Mirasi. Bisa jadi yang pelaku-pelaku begini malah jadi arogan. Enggak pak, tenang aja. Kan berharapnya dia sadar. Kamu jangan ulangi lagi ya? Mirna kok galak sih? Eh gimana nih? Makanya dia yang muli pak. Iya. Ini sebenernya sebuah sindiran. Oh gitu. Agar dia bisa ketahak. Dan kamu siap dan angkat kamu jadi Duta Anti Rayap. Adalah sebuah kesalahan mengangkat anak ini untuk menjadi Duta Anti Kekerasan. Soalnya banyak laporan lagi bahwa dia masih melakukan Duta Anti Kekerasan. Apa saya bilang kemanaan? Brother. Ada ibu-ibu-ibu kemanaan datang kesini. Tidak bener, ibu-ibu-ibu. Bener. Ada datang kesini mengadukan kalau anaknya semuanya dibully sama dia. Apa yang harus saya katakan? Saya pusing. Mana ada nyamuk di pipinya. Ada nyamuk di pipinya. He. Dari mana aja? Hah? Kok baru nongol? Hah? Hah. Kaliannya masuk cuma satu segmen. Kata siapa? Mana mau izin lagi lo seminggu kan? Oh, bang. Oh, bang. Oh, bang. Aku dibully. Aku dirundung sama mereka. Di gerundung. Gitu gerundung. Oh, gue kebukuin kemoji lo. Ntar dikai gini. Hahaha. Lo apa sih lo? Gak boleh dibully-bully gitu tau. Aku dari tadi kan kontribusinya banyak. Wee. Wee. Kayak gitu-gitu kan. Tadi kan gue di pinggir kayak gitu. Tapi bayaran lo lebih tinggi dari mereka. Iya. Hahaha. Harusnya sebagai sekretarisnya komandan kasih tau tuh komandan. Ya. Masih kebijakan aneh banget. Tapi. Masa ada pelanggar hukum jadi duta? Tapi buktinya sekarang laporannya jadi gak ada. Bagus sekali. Siapa tau idenya kayak reverse psychology gitu. Jadi ngebuat orang tuh jadi, Oh iya, gue udah jadi duta anti kekerasan. Gue gak akan melakukan kekerasan gitu. Iya buat dianya doang. Harusnya kalau namanya duta itu dia paham sama apa yang diemban gitu. Misalnya duta pariwisata, dia mengerti dunia pariwisata. Tau mengelola, tau cara mempromosikan. Itu duta. Bukan cuman status. Iya. Tapi kan kebanyakan kayak gitu. Ya dicoba aja dulu buktinya kan. Duta aja untuk jadi duta yang sekarang perlu berapa tahun berkarya ya kan. Iya. Eh dia dari lahir. Iya maksudnya. Itu emang dari emangnya. Enggak segampang itu jadi duta. Ya merk itu juga dari apa. Sebenarnya jangan diulangin begitu loh. Lah kenapa jadi gue? Tengitin tuh komandan kayak kurang dikasih makan. Martabak direbutin. Si komandan emang gitu. Aneh, aneh emang. Nah komandan emang emang kelaperan. Emang bawahnya anaknya laperan. Aneh aneh. Ini yang gue takutin anaknya jadi arogan. Ngerti gak lu? Mbak anak kita mbak. Gimana sih anak-bapak di bully mbak? Iya mbak纳 shoots不 di bully i. Ya g Jahren sama saya. Lu sama siapa dan? Tentu soalnya sama siapa, lu! Lu sama siapa dong. Lalu siapa Nko gimana menyebabkannya? Lalu pangkannya ke arah ini? Sikapa siapa? Si Azwa ya? Azwa namanya Duta anti kekerasan tuh. Maksudnya anak ibu dibully sama duta anti kekeras. Iya, dipalag juga di bully. Maksudnya? Tepak, sebentar. Ajwa bukan hanya bully tapi palak, kundak lutut kaki gak? Wah! Pundak lutut kaki, lutut kaki, palak. Siapa aja, siapa ibu? Anak saya nih, dipukulin sampe memer-memar sama Ajwa. Sama Ajwa. Anak saya juga dipalak. Bu Swaimi juga begitu. Namanya Bu Swaimi. Siapa namanya? Kok bapak tau namanya Bu Swaimi? Ini istrinya Pak Swaimi. Oh nama Bapak. Cepangga tuh tanya. Terus ibu? Ini ibu siapa? Ini anak saya kupingnya sampe robek. Dituin dicubitin. Di staples aja. Maksudnya udah ada teknologi sekarang gak perlu dijahit. Ada teknologinya kayak di staples gitu. Emang di dokteran? Iya. Di lem gitu. Ya tapi bukan berarti. Ini kalo misalnya pelakunya Ajwa kan seperti yang gue bilang. Dia menyandang gelar duta itu membuat dia jadi berlindung dibalik dutanya. Bisa juga ya begitu ya. Ini sama Ajwa semua yang melakukan. Iya Ajwa. Iya semuanya. Emang bener ibu tau itu dia yang gituin? Iya anak saya ngomong. Iya Ajwa bener-bener. Nah ini komandan harus tau nih. Yaudah nanti kita. Udah dipanggil lagi aja deh Ajwanya. Coba kita nanti panggil anaknya dulu. Nanti kita akan tidak lanjutin. Kita akan mintai keterangan satu-satu ya Bu ya. Iya iya. Nanti kalo perlu Ajwanya kita panggil lagi ke kantor nih. Urusan beginian lagi. Ya tolong nanti di data dulu di depan Bu. Ada Gilang namanya Gilang. Ibu kasih sidik jari, jempol kanan sama jempol kiri ya. Kalau kalian jempol mati. Ibu tunggu di depan aja. Diri depan, kita udah siapin bubur kacang hijau sama timbangan. Nah kasih aku dong. ya ya pak daripada rame dah tuh kan apa gue bilang apa sih pak ini sebenernya ada apa itu yang kemarin ngebuli2 sama komandan diangkat jadi duta anti kekerasan padahal kan dia pelanggar harusnya duta yang patuh bro patuh itu patuh eee eee ini komandan harus denger nih Nah An, bader banget ini bocah. Komandan, ternyata penyamatan duta anti kekerasan kepada Ajwa itu percuma, Komandan. Percuma, percuma bila bunga cinta. Oh, saya adalah sebuah kesalahan mengangkat anak ini untuk menjadi duta anti kekerasan. Dan soalnya banyak laporan lagi bahwa dia masih melakukan kerasa. Apa saya bilang, Komandan? Brother. Ada ibu-ibu-ibu, Komandan, datang ke sini. Tidak, bener. Ibu-ibu-ibu, bener. Ada datang ke sini mengadukan kalau anaknya semuanya dibully sama dia. Apa yang harus saya katakan? Saya pusing. Komandan, ada nyamuk di pipinya. Ada nyamuk di pipinya. Pakai dibilang nyamuk. Ya ada nyamuk yang ditemuk. Eh, aku bukan tangan dua. Ajwa, saya kecebong. Saya kecewa. Kecewa, anak kamu berdohong. Oh, kecewa dan bang. Kamu sudah saya akan menjadi duta anti kekerasan ternyata. Kamu masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Ya kan mewakili ibu-ibu yang anaknya pernah dibully. Ya gitu, itu anak-anaknya aja yang tengil duluan. Yang ganggu. Ya kalau tengih nggak usah dimakan lagi. Itu tengih. Itu tengih. Itu tengih ke lu botak. Oh, seada botak-botak ya. Jadi kalau kayak gini, Pak. Mendingan langsung aja dilaporin ke sekolah. Biar sekolahnya keluarin kamu. Ya jangan gitu lah, Pak. Ya mau nggak mau seperti itu. Karena kamu biar tahu ada efek jeroan. Efek jeroan. Maksudnya efek jeroan yang mendalam. Pas efek jeroan. Saya keselin nih. Gimana sih udah dikasih kesempatan. Tapi tercuma juga, Dan. Kalaupun dia dipindahkan ke sekolah lain. Tapi kalau mentalnya masih kayak begini, dia akan melakukan hal yang sama. Ya paling nggak dari sekolah yang sekarang dia belajar, dia bisa dido kan? Dido. Biar cepet aja. Apa sih kamu bandel banget? Itu dibandelin duluan. Aku cuma gemes aja gitu. Kamu sih contoh Ayu. Ini pernah jadi duta antikolak. Dia. Tapi membuktikan bahwa dia bisa. Duta apa? Antikolak. Iya antikolak. Keluarnya cuma puasa doang. Iya. Ya udah deh Pak. Apa ya udah deh lagi. Minta maaf lagi. Tidak mengulangin lagi. Ya bisa ya udah. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain minta maaf. Ya harus dapet hukuman. Ya lah Pak Kumanan. Kalau kayak begini mah kawinin aja udah. Eh. Orang kamu gitu. Bandel banget kawinin aja. Emang betul banget. Kalau bandel mau apa-apa. Jika semua cewek harus ngikutin jejak langkah lu ya. Barangkan. Aaaaah. Oh lu waktu itu dihukum yuk. Iya. Jika di usia muda. Jangan. Jangan. Hehehe. Selamat. Bandel nih. Begini udah gak usah di terima-terima udah nih. Kasusnya udah masuk ke penginiayaan Komandan. Ya sudah kalau gitu kita adili saja dia. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harus. Harus. Kita kirim surat aja ke sekolahnya Komandan. Supaya anak ini dikeluarkan dari sekolah. Iya ini orang tuanya juga harus datang kesini. Iya. Kita udah zaman apa ini masih kirim-kirim surat. Wea dong. Ya gak kegiatan. Bisa ya Galgi. Kirim surat. Udah kamu harus sekolah disitu lagi. Hah? Lah Bapak siapanya. Bapak siapanya. Saya sebenarnya orang tuanya dia. Tak. Tak.